Wanita Iblis Jelit 4. Menghancurkannya mudah memang. Akan tetapi hal itu tak berarti akan mencegah pertumpahan darah. Selama sumber bencana itu tak dilenyapkan, setiap saat pembunuhan ganas tentu timbul, ia berhenti sejenak lalu berkata pula, Kini hanya ada satu kira. Entah kau mau mi luluskan atau tidak? Apa? Apakah dengan kepandayan yang begini dangkal aku mampu menghapus ancaman itu? Masih banyak persoalan, bukan mi lulu mengandalkan kepandayan ilmu silat saja. Baik, silahkan bilang. Jika aku dapat tentu akan mi luluskan, sahut siula M. Sepasang pipi si darah merah jambu. Dengan mengulum senyum jengah ia berkata, Asal dapat menyimpan peta itu agar jangan sampai ketahuan kedua suciku, meskipun mereka curiga padaku tetapi tanpa bukti, mereka tentu tidak dapat berbuat apa-apa. Si ulayam mengangguk, benar. Si darah tersenyum kecil, tetapi dalam pondok terapung ini, sukar untuk menyembunyikan peta itu. Si ulayam memandang ke sekeliling, sahutnya, sebaiknya peta itu dicemplungkan dalam air, tentu mereka tak dapat mencari. Begitu mereka pergi, baru kau ambil lagi. Si darah menggeleng, mustahil. Jika peta itu di bawah hanyut air, tak mungkin kita mencarinya lagi. Hanya kau yang dapat mimbantu hal ini. Aku? Bagaimana caranya siula M. heran? Telenlah peta itu. Selekas mereka pergi, baru nanti ku ambilnya dari dalam perutmu. Dari dalam perut? Ya, ku belek perutmu. Gemetar tubuh siula M. mendengar kata-kata si darah. Perut? Di belek, orangnya tentu mati. Hektometer, cerdik sekali akalmu, ya. Tetapi, dingusnya. Tetapi apa tuh kasih darah? Sekalipun kau mati tetapi kau dapat menyelamatkan beribu-ribu jiwa. Jangan khawatir. Aku pun takkan mengecewakan kau. Kau takkan menderita sakit apa-apa. Kau akan mati dengan cepat. Dan setelah kau mati, aku pun takkan menikah selamanya. Begitu aku berhasil memperoleh pusaka dari telaga darah itu, tentu akanku balaskan sakit hatimu. Dan setelah berhasil menguasai dunia persilatan, akanku panggil seluruh kesatria dunia persilatan dan mengumumkan tentang jasamu. Sekalipun kau sudah meninggal, tetapi namamu akan dipuja orang selama-lamanya. Dan sebagai istrimu, aku tentu mendapat penghormatan dari dunia persilatan. Amal besar yang gilang-gemilang itu, beranikah kau melaksanakannya? Siula M tertawa-tawar, untuk amal itu sekalipun harus ditebus dengan nyawa tetapi cukup berharga. Hanya saat ini aku masih mempunyai beberapa urusan yang belum terselesaikan. Jika mati, hatiku belum tenteram. Serahkan urusan itu kepadaku sahut si darah baju putih. Asal kau meluluskan, sejak ini kita menjadi suami istri. Urusanmu sudah tentu akanku selesaikan. Melihat kesungguhan nada si darah, diaem-diam siulem menimang. Dia kalah sakti dengan si darah itu. Meluluskan atau menolak, sama saja. Lebih baik ia bersikap ksatria. Jika ucapan nona itu sungguh dari hati nuranimu, aku rela berkorban untuk menyelamatkan peta itu. Tetapi ada dua buah hal yang hendak ku minta kau menyelesaikan. Kembali sepasang pipi darah itu merah. Bibirnya mereka senyum yang manis sekali. Ujarnya lemah lembut, sebelum kita berpisah, marilah kita mi lakukan sumpah sebagai suami istri di hadapan Dewi Rembulan. Kemudian barulah kau mengatakan pesan-pesanmu. Si darah mengulurkan tangan menyekal lengan siulem dan keduanya serentak berlutup di hadapan pintu. Dalam keadaan seperti itu, tak dapat lagi siulem mengelak. Terpaksa ia menurut saja. Dirasakannya tangan darah itu bercucuran keringat dingin. Pertanda hatinya pun bergoncang keras. Sesaat kemudian mi luncurlah kata-kata dari mulut darah itu, Dewi Rembulan menjadi saksi hamba BWE Wong Swat, Kelahiran Suci, tahun ini berumur 18 tahun. Saat ini mengingatkan tali perjodohan dengan puis Yula M. Menjadi suami istri sa MPAI, kakek nenek. Dan berjanji akan setia sampai mati. Jika sampai bercabang hati, hambarlah ditumpas langit. Pernyataan hamba ini biarlah disaksikan oleh bumi dan langit. Diaem-diaem siulem mendengus dalam hati, Huh, sumpahmu ini berpura-pura untuk mimperalat diriku. Apa gunanya bersumpah seberat itu? Teringat bahwa beberapa saat lagi, ia harus menelan peta, tergerak juga perasaan siulem atas sumpah yang diucapkan darah itu. Segera ia pun mengucapkan ikrar. Dewi Rembulan menjadi saksi, Tai Chu Pui Siulem saat ini mengikat janji dengan Nona BWE menjadi suami istri. Tak ada lain permohonan, kecuali setelah aku mati, agar Nona itu suka melakukan dua buah permintaanku. Pertama, menyelidiki siapa pembenuh guruku lalu mimbalas sakit hatinya. Kedua, paling lambat dalam waktu sebulan menyampaikan pil pemberi ongan lociam PUE ini ke Po Tukeng. Di mana sumuaiku ditahan oleh seorang wanita tua dalam sebuah gua rahasia. Setelah menukarkan obat itu dengan sumuaiku lalu mengantarkan sumuaiku ke puncak kilingnya di telaga seou. Apabila kedua hal itu telah dilaksanakan, walaupun mati tetapi aku puas. Habis mengucapkan izi hatinya, siulem berpaling kepada si darah baju putih, serunya, mana peta itu? Dengan bercucuran air mati si darah mengeluarkan peta, ujarnya penuh haru, sejak saat inikah sudah menjadi suamiku. Apabila ku bunuhmu untuk mengambil peta itu, bukankah aku seorang istri yang kejam terhadap suami? Siulem tertawa, telah kita janjikan di muka. Sudah tentu hal itu tak dapat dikatakan mim bunuh suami. Siulem terus hendak menyambuti peta itu tetapi tiba-tiba si darah menariknya kembali, jangan terburumi makannya dulu. Tunggu barangkali aku dapat mimikirkan lain kera yang lebih baik. Siulem tertawa getir, terhadap kedua sucimu yang begitu ganas, jangan harap kita mampu menyembunyikan peta itu selain kutelan. B.W.E. Hang Swatmi mandang rembulan di langit. Tampak jelas kecantikannya yang menonjol tetapi diliputi kedukaan yang mendalaem. Butir-butir air mati bercucuran pada kedua belah pipi. Dari seorang darah berhati beku dan kejam, saat itu ia berubah menjadi seorang nona yang sedang menanggung duka. Sekonyong-konyong angin malem membawakan suara teriakan si tabib gan lengpo yang berkau-kau tak henti-hentinya, peta telaga darah, peta telaga darah. Diaem-diaem Siulem menyesal sekali. Apabila ia tak menyerahkan peta itu, tabib sakti itu pun tak nanti menjadi gila. Sekonyong-konyong serangkum hawa harum yang mimbuai semangat, menempar hidung Siulem dan serempak dengan itu mulut si darah melekat di telinga Siulem, serunya girang, ah, tak perlu kau telan. Aku menemukan lain kera lagi. Bagaimana Siulem palingkan kepala? B.W.E. Hang Swatmi tertawa. Sekarang belum saatnya ku beritahukan kepadamu. Aku toh sudah menjadi istrimu, sudah tentu aku tak mau sembarangan mimbunuhmu. Hektometer, pandai benar nona ini bersandiwara, diaem-diaem Siulem mimaki dalam hati. Adalah karena sudah terisi dengan perbasangka yang buruk, maka setiap petikat baik dari B.W.E. Hang Swatmi selalu ditafsirkan salah, tetapi kali ini, agak berubah pandangan Siulem terhadap sikap nona itu. Apa yang telah kuikrarkan tadi, tetap ku pegang teguh. Menelan sekarang atau nanti, toh sama saja. Bahkan kalau terlalu lama, mungkin tak menguntungkan kau. Apabila kedua sucimu keburu datang, bukankah akan sia-sia rencanamu tadi? Ah, tidak, sahut Siulem, asal kau mau melaksanakan permintaanku tadi, matipun aku puas. Dengan wajah bersungguh, B.W.E. Hang Swat berkata, Sudahlah, jangan mengungkit lagi hal itu. Aku toh sudah menjadi istrimu. Bagi seorang wanita, kesucian diri adalah pusaka kehormatannya. Hidupku kini sudah menjadi milikmu. Aku sudah menjadi anggota keluarga pui. Sampai mati aku tetap akan menjadi setan keluarga pui. Pada saat ku minta kau menelan peta itu, terlintaslah kesadaran dalam nuraniku. Kita tak saling mendenda emper musuhan, hanya karena nafsu rakus maka aku se-MPAI mengorbankan jiwamu. Suatu hal yang benar-benar melanggar kewajiban seorang istri. Ketika mengucapkan sumpah di bawah kesaksian Dewi Reh Mbulan tadi, aku menyadari kesalahan. Sebagai seorang istri tak layak aku membunuh suamiku. B.W.E. Hang Swat berhenti untuk menghela nafas. Ujarnya pula, aku sendiri tak tahu mengapa aku berubah pandangan. Mungkin karena pengaruh dari K.R. Ibuku memberi pendidikan tentang kewajiban seorang istri yang berbudi. Maka kau anggap aku sebagai istri atau tidak, bukan soal bagiku. Siulah M. hanya ganda tertawa. Dia em, dia em, ia mi makin ona itu, boleh saja kau bicara ini itu, tetapi aku tetap tak percaya. Tiba-tiba teriakan Gan Leng Po makin dekat. Jelas Tabib gila itu sedang menuju ke pondok terapung. Siulah M. terkejut. Ia khawatir Tabib itu masih mengenalinya. Akan tetapi ketika memandang pada B.W.E. Hang Swat, wajah darah itu tampak berseri girang. Siulah M. tak habis harannya. Saat itu Gan Leng Po gunakan ilmu Teng Cui Leng Po, ilmu berjalan di atas air, melintasi telaga. Pada lain kejap, Tabib itu sudah naik ke dalam pondok terapung. Tabib sakti yang gila itu mi mandang Siulah M. saem P.A.I. beberapa jenak. Tiba-tiba Tabib itu getakan tongkatnya ke lantai dan membentak keras, apakah kau tahu peta telaga darah? Lekas kembalikan padaku tiba-tiba tangan kirinya mencengkerah M. bahu Siulah M. Siulah M. menghindar ke samping. Tetapi Tabib itu tetap mengejarnya. Wut! Ia sapukan tongkatnya. B.W.E. Hang Swat cepat lompat menghampiri. Serunya kepada Siulah M. pancing dia supaya memusatkan perhatiannya kepadamu. Aku hendak menutup jalan darahnya. Habis menghindar serangan tongkat, Siulah M. menghela nafas. Ah, dia sudah gila, mengapa hendak kau bunuh? Walaupun gila tetapi kepandaian Siulah Tabib itu masih tetap sakti. Cepat dan dasyat sekali tongkat itu ditusukan ke dada. Terpaksa Siulah M. buang tubuh ke belakang. Serangan tongkat makin lama makin menggencar. Betapapun Siulah M. berusaha keras untuk menghindar namun akhirnya ujung bajunya terkena tusukan juga. Akhirnya tak tahan pemuda itu. Setelah menghindari sebuah tusukan itu, ia berteriak, Lo Ciam Pua, harap berhenti. Apakah kau hendak mencari peta telaga darah itu? Anehnya si Tabib yang sudah gila, tiba-tiba berhenti ketika mendengar seruan Siulah M. Benar. Apakah kau tahu peta itu? Siulah M. benar-benar kagum atas perhitungan Bwe Hang Suat terhadap diri Tabib itu. Serunya, peta telaga darah bukan lain selembar sutra kuning yang digambari dengan garis-garis merah. Benar, benar. Di mana peta itu teriak Gan Leng Po. Saat itu Bwe Hang Suat sudah mendekati di belakang si Tabib. Begitu Gan Leng Po sedang tumpahkan perhatian milayani bicara pada Siulah M., secepat kilat menutup punggung si Tabib itu. Si Tabib lengah dan tak berdaya. Setelah berhasil merubuhkan orang, cepat sekali Bwe Hang Suat mengeluarkan peta dan menyusupkan ke dalam ujung baju Tabib itu. Katanya kepada Siulah M., hendak ku pinjam Tabib gelah ini untuk menyelamatkan peta dari sini. Siulah M. tercengang. Dia benar-benar heran terhadap gerak-gerik si Nona yang serba sukar diduga-duga itu. Care ini memang bagus tetapi agak terbahaya. Memang dapat menghindari kedua sucimu tetapi bila sewaktu-waktu. Tabib ini pulih kesadarannya, bukankah sukar untuk merebut dari tangannya kata Siulah M. Jangan khawatir Bwe Hang Suat tertawa. Dia seorang tokoh yang berilmu tinggi dan berkemauan keras. Sekali kehilangan barang yang dicintainya, dia telah mendapat goncangan batin hebat. Apalagi melihat kualipe masak obatnya tak ku sengaja telah kupadamkan apinya, dia makin menderita sekali. Siulah M. mengangguk, pandanganmu tepat sekali, Nona. Siulah M. terguguh. Ia tak menyangka bahwa sandiwara sumpah perkawinan itu dianggap serius oleh si Dara. Padahal jelas semula Dara itu hanya melakukan pernikahan itu sekedar untuk menenangkan hati Siulah M. agar mau menelan peta. Bwe Hang Suat menghela nafas, peta dan obat merupakan jiwanya. Kehilangan kedua benda itu M. membuatnya kalap dan berubah ingatan. Dalam waktu pendek tak mungkin ia dapat sembuh. Untuk sementara waktu, kita tak perlu menghuatirkan hal itu. Yang perlu kita khuatirkan ialah kedua suciku. Mereka tentu masih curiga padaku. Jika mereka M. maksa mengajakku pulang, tentu sukar untuk mengambil kembali peta itu dari tangan si Tabib. Kepandayanmu jelas bukan tandingannya. Ah, tetapi dalam waktu seperti saat ini, tak ada guna kita banyak persoalan lagi. Bwe Hang Suat segera membuka jalan darah Tabib itu lagi, kemudian ia cepat-cepat loncat keluar pondok. Gan Leng Po menghela nafas. Dia duduk nih mandang Siulah M. lekat-lekat. Tiba-tiba ia berseru marah, mana peta itu? Lekas kembalikan padaku. Siulah M. memaki Tabib itu. Sedang jiwanya masih terancam mengapa tetap memikirkan peta saja. Melihat Siulah M. diam saja, rupanya Tabib itu tak sabar lagi. Segera ia maju min cengkeram bahu orang. Siulah M. cepat-cepat miringkan tubuh dan loncat keluar dari pondok. Gan Leng Po mengejar keluar. Hai, mau lari kemana kau ia menyerang punggung Siulah M. dengan ujung tongkat. Tiba-tiba tongkat itu ditangkap oleh sebuah tangan halus dan menyusul terdengar bentakan bengis, jangan menyerang sembarangan orang. Karena pikirannya masih linglung, Gan Leng Po terlongong-longong, sahutnya, dia mencuri peta telaga darah milikku. Sudah tentu akan ku tangkap. B. w. e. hang suat lepaskan cekalannya dan tertawa, bagaimana rupanya petamu itu. Tentu ku beritahukan siapa pencurinya. Girang Gan Leng Po bukan kepalang, serunya, bagus, bagus, tentu ku terangkan, tentu ku terangkan padamu. Hanya beberapa patah kata itu yang diucapkan, selanjutnya tak berkata apa-apa lagi. B. w. e. hang suat kerutkan dahi, tertawa, tadi ku lihat seorang nona baju merah, mim bawa sebuah bungkusan sutra kuning yang penuh garis-garis merah. Benar, benar. Memang itu petaku. Di mana nona baju merah itu teriak Gan Leng Po serempak. B. e. hang suat menunjuk keseberang tepi telaga, serunya, dia lari kesana mim bawa peta. Tanpa menunggu kata-kata si nona lebih lanjut, tabib itu segera loncat ke dalam telaga. Dengan gunakan ilmu teng-ting tok cuy, ilmu berjalan di atas air, ia lari ke tepi. Siula M. terlongong-longong mengawasi tingkah laku tabib itu. Beberapa saat kemudian ia menghela nafas, sayang, seorang tokoh yang dipuja dunia persilatan menjadi gila karena sebuah peta. Terang dia masih dikuasai oleh nafsu kemilikan angkara murka. Sudahlah, tak perlu mimikirkan orang itu. Lekas duduk di sisiku sini. Kedua suciku sebentar lagi tentu datang. Siula M. menurut, walaupun duduk di samping seorang darah cantik, namun pikiran Siula M. tetap melayang-layang mimikirkan nasib sumuainya yang masih dalam cengkeraman hantu wanita tua itu. Ih, caramu ini tidak seperti seorang suami terhadap istrinya. Masakah duduk berdampingan tetapi pikiranmu mimikirkan lain orang? Kalau kau bersikap begitu, tentu akan diketahui oleh kedua suciku tegur Bwe Hang Suat. Siula M. tersenyum, apa yang hendak kita percakapkan? Sebenarnya Bwe Hang Suat bukanlah seorang darah yang berhati dingin. Hanya karena sejak kecil diasuh dalam keluarga yang keras, dia berubah menjadi seorang darah bengis. Dan seumur hidup baru pertama kali itu ia bersanding dengan seorang jejaka. Pertanyaan Siula M. itu mimbuatnya termangu-mangu. Beberapa saat kemudian barulah ia dapat berkata, Apa saja yang hendak kau bicarakan, boleh saja. Asal kita duduk berapat diri agar mereka mempunyai kesan bahwa kita ini benar-benar sepasang suami istri yang mesra. Habis berkata Bwe Hang Suat segera sandarkan kepalanya ke bahu Siula M. Jantung Siula M. mendebar keras. Dengan jengah, Siula M. hendak menolak tubuh darah itu tetapi secepat itu Bwe Hang Suat ulurkan tangannya ke dalam telapak tangan Siula M. Nih, lihatlah tanganku, bagus tidak? Siula M. gelagapan dan di luar kesadarannya segera menyambuti tangan si darah. Ujarnya tertawa, lunak sekali bagaikan tak bertulang, lembut bagaikan salju, indah seperti mutiara. Kita kan sudah menjadi suami istri. Jika kau anggap bagus, pandanglah sepuas-puasmu kata si darah. Siula M. melepaskan cekalannya, ah, melihat sebentar sudah cukup, toh sama saja. Cepat pada itu dua sosok bayangan berjalan di permukaan telaga. Segera Bwe Hang Suat mimbis iki Siula M, kedua suciku datang cepat ya rapatkan tubuhnya ke dada Siula M. Cepat sekali kedua sosok bayangan itu muncul ke dalam pondok. Ketika Siula M. melirik, dilihatnya dua orang nona cantik tegak berjajar di hadapannya. Yang seorang mengenakan pakaian warna biru. Usianya di antara 23 tahun. Rambutnya terurai sampai kebau. Yang di sebelah kanannya, mengenakan pakaian merah, tangannya mencekal sebatang kebut hutim. Iyalah si darah baju merah yang disebut Ji Suci, kakak kedua, oleh Bwe Hang Suat tadi. Kedua nona itu cantik-cantik bagai bunga mawar dengan dahulia. Sukar untuk mimilih siapa yang lebih cantik. Yang dapat dibedakan ialah, si darah baju biru berwajah angkuh dan kejam. Sedang si darah baju merah ramah dan mengulung senyum. Pelahan sekali Bwe Hang Suat mim buka matanya dan mimandang kedua sucinya itu. Dengan tingkah yang keenggan-engganan, ia berbangkit dari pelukan Siula M. Kemudian mim beri hormat kepada si nona baju biru, maafkan aku berlaku kurang hormat kepada Toa Suci. Nona baju biru tertawa hambar, dari Ji Su Moai, ku dengar kau sudah mimpunyai kekasih. Aku masih tak percaya. Tetapi apa yang ku saksikan saat ini, benar-benar meyakinkan. Ku haturkan selamat padamu, Saem Su Moai. Ah, Toa Suci jangan mentertawakan, sahut Bwe Hang Suat. Tiba-tiba wajah si nona baju biru mengerut bengis. Aku mengagumi kecerdikan Saem Su Moai. Oleh karena itu maka ku minta kau yang mencari peta telaga darah itu. Dan, ku yakin Saem Su Moai tentu tak akan mengecewakan harapanku, kata si nona baju merah. Sahut Bwe Hang Suat, dari telaga Teng Tenggau sampai ke Potul Kang hingga ke gunung Kyo Kiong San sini, belumlah aku dapat menemukan jejak peta itu. Harap Toa Suci suka maafkan kebodohanku. Nona baju biru tertawa dingin. Menuding pada Si Ula M ia berseru, siapa dia? Dari Teng Tenggau sampai ke Potul Kang dan dari Potul Kang sampai ke Kyo Kiong San sini, siapakah yang kau kejar itu? Meskipun yang ku kejar itu dia tetapi ternyata dia tak menyimpan peta itu, kata Bwe Hang Suat Seraya menuding Si Ula M. Sinona baju merah tertawa mengikik, asal kalian berdua sekongkol menyembunyikan peta itu, ah, ibarat seperti jarum jatuh di laut. Mengapa Ji Suci terlalu menjemohku saja? Apakah maksud Ji Suci seru Bwe Hang Suat dingin? Sinona baju merah tertawa, walaupun ucapanku tak enak didengar tetapi maksudku tetap baik. Bwe Hang Suat sebenarnya hendak menegur Ji Suci-nya tapi mendengar Toa Suci agak marah, tak berani ia berkata keras. Katanya perlahan, Ji Suci memang sering berlawanan pendapat dengan aku. Suka cari perkara. Dalam hal ini kemohon pertimbangan Toa Suci. Manis benar mulutmu Sinona baju merah tertawa mengejek. Sinona baju biru deliki mata, sudahlah, jangan ribut-ribut lagi. Benar tidak, kalian? Masakah kalian tak mau mengindahkan kata-kataku? Toa Suci atau Sinona baju biru mimpunyai pengaruh besar. Bwe Hang Suat dan Sinona baju merah tak berani bicara lagi. Metu Sinona baju biru mimpunyai mandang beberapa jenek kepada Bwe Hang Suat. Lalu katanya dengan nada dingin, tahukah Sam Sumuai apa yang menjadi pantangan perguruan kita? Ah, masakan aku berani mimpunyai lupakan, sahut Bwe Hang Suat. Baik, kata Sinona baju biru. Apa hukumannya murid yang berani mengelabdobi guru dan saudara seperguruannya yang lebih tua? Dipagut ribuan ekor ular berbisa sahut Bwe Hang Suat. Mendengar jawaban yang tegas itu, agak tenanglah wajah Sinona baju biru. Sejenak Iyami mandang ke arah Siula M, katanya, karena dia datang ke Telaga Tong Tingou, Tentulah dia mimpunyai hubungan dengan keluarga Ciyu. Potong rambut tak mencabut akarnya, tentu akan menimbulkan bahaya dikelak kemudian hari. Lebih baik bunuh saja dia. Bwe Hang Suat kerutkan dahi, sahutnya, dia sudah menjadi suamiku. Mohon Toa Suci Sukami mandang mukaku dan jangan mim bikin susah padanya. Sinona baju biru tertawa hambar. Telah ku selidiki jelas bahwa peta itu berada di tangan suami istri Ciyu Pwe. Setelah suami istri itu mati tentulah peta ini jatuh pada orang yang mempunyai hubungan dengan mereka. Mungkin dia, Siula M, tentu tahu di mana peta itu. Ah, Sam Sumoai, di dunia banyak sekali pria yang bagus. Mudah sekali untuk mencari suami tampan. Mengapa kau tergila-gila padanya? Lebih baik serahkan saja pada Jisu Cimu. Mungkin dapat diperoleh keterangan tentang peta itu. Hal ini sangat penting. Sudah terlanjur mim bunuh seratus mengapa mim biarkan hidup satu orang. Harap Sam Sumoai menyadari bahwa kepentingan perguruan jauh lebih penting daripada kepentingan pribadi. Hal ini, baru Bwe Hang Suat hendak mim bantah, si nona baju merah sudah tertawa menukas, heran, mengapa Sam Sumoai yang begitu anti orang laki, kini bisa jatuh hati pada orang itu. Jangankan toa suci, aku sendiri pun menaruh curiga. Wajah Bwe Hang Suat mengerut bengis, benar, memang biasanya aku anti lelaki. Tetapi sekali telah menjatuhkan pilihan, seumur hidup tetap akan setia. Jika suci berdua hendak mim bunuhnya, aku pun tak mau hidup di dunia lagi. Si Ula M. terkesiap mendengar pernyataan Bwe Hang Suat. Diluar dugaan perkataan si nona baju biru, karena Sen, Sumoai bersungguh-sungguh mim belanya, demi mim mandang ikatan persaudaraan kita, kali ini dapatku berinya ampun. Serta merta Bwe Hang Suat berlutut di hadapan toa suci-nya, terima kasih atas budi kebaikan toa suci. Sinona baju biru mengangkat bangun Bwe Hang Suat, ah, kita toh sesama saudara seperguruan. Mengapa Sam Sumoai bersikap seperti orang luar? Ah, jangka waktu suhu menutup diri, sedang meyakini suatu ilmu, segera akan selesai. Sebaiknya kita harus lekas pulang. Beliau sayang sekali kepadamu. Beliau paling senang kalau kau yang menjaga di sampingnya. Urusan mencari peta itu, serahkan saja pada jisucimu. Marilah kau ikut aku pulang sekarang juga. Bwe Hang Suat yang cerdas cepat mengetahui apa yang tersembunyi di balik kata-kata toa suci-nya itu. Ia melirik pada sinona baju merah, serunya, harap jisucimu mandang mukaku dan dapat bertemu lagi masih dalam persaudaraan. Sinona baju biru menceka el lengan Bwe Hang Suat, ujarnya, kita harus lekas-lekas tiba di rumah sebelum suhu. Turun dari pertapaannya, sejenak ia berpaling ke arah siulem dan berseru, jika kau ingin menemui sumuaiku ini, tiga bulan kemudian datanglah ke gunung Benggaka, sebagai toa suci aku tentu mengatur pertemuan kalian. Mudah-mudahan berpisah dalam keadaan sebagai temanten baru itu akan menembah air indu kebahagiaanku dalam pertemuan kalian nanti. Habis berkata ia menarik tangan Bwe Hang Suat diajak lari keluar. Setelah Mi lintasi telaga mereka pun melenyapkan diri. Jisuci, maukan kau mengantar kami sebentar tiba-tiba Bwe Hang Suat berpaling dan berteriak. Sinona baju merah tertawa mengekeh, ah, mengapa tidak? Harap Saem Sumoai jangan banyak kecurigaan sekali Mi lesat ia melintasi telaga dan menyusul kedua saudaranya. Kini di dalam pondok terapung itu hanya tertinggal si Ulem seorang diri terlongong-longong. Tiba-tiba ia teringat akan pemuda Gagu. Cepat ia masuk ke ruang dalam. Si Gagu itu masih miim bujur di lantai, entah masih hidup atau sudah mati. Tetapi ketika si Ulem merabah dadanya, ternyata jantung si Gagu itu masih mendebur pelahan. Segera ia duduk dan menyalurkan tenaga dalam untuk mengurut-urut tubuh si Gagu. Ah, ternyata ilmu tutukan BWE Hang Swat merupakan ilmu tutukan istimewa dari perguruannya. Sekalipun kepala si Ulem mandi keringat tak juga si Gagu dapat bergerak. Akhirnya ia lepaskan usaha pertolongannya. Aku sudah berusaha sekuat kemampuanku, tetapi tak dapat menolong saudara. Terpaksa aku hendak pergi dari sini. Semoga Tuhan melindungi Anda dan Anda dapat bertemu dengan orang berilmu yang dapat memberi pertolongan. Si Ulem mengucap kata-kata perpisahan lalu milangkah keluar pondok. Setelah tiba di tepi telaga, segera ia gunakan ilmu lari cepat. Ia merasa telah berlari belasan lima. Maka dikendorkanlah larinya. Ia percaya dirinya tentu sudah di luar wilayah kekuasaan Gan Lengpoh. Hai, mengapa baru datang? Tiba-tiba ia dikejutkan oleh sebuah lengking teriakan. Si Ulem berpaling. Di bawah sinar rembulan remang, dilihat si nona baju merah berada beberapa meter di belakangnya. Tangan mengepit si Gagu sambil tersenyum simpul. Diletakannya si Gagu di tanah, serunya tertawa, kau sudah berjanji sehidup sehati dengan saem sumuaiku. Dengan begitu kita sudah menjadi orang sendiri. Maukah kau menjawab beberapa pertanyaan sucimu ini? Asal tahu tentu aku bersedia menjawab, sahut si Ulem. Nona itu tertawa. Sekali menggeliat, ia melesat ke depan. Si Ulem, dimanakah peta telaga darah itu? Asal kasu kami beritahukan selain takanku ganggu pun bahkan akanku berimu beberapa benda yang jarang terdapat di dunia. Si Ulem menyurut mundur, sahutnya tertawa, aku belum pernah melihat apa peta telaga darah itu. Bagaimana aku dapat mengunjukkan benda itu padamu? Nona baju merah tersenyum, ah, kan lebih enak minum anggur daripada minum racun. Jika aku sampai marah, jangan harap kau tinggalkan gunung ini dengan masih bernyawa. Telah kuterangkan sejujurnya. Jika tak percaya silahkan Nona menggeledahku. Tanda petik. Sejenak Nona itu merenung lalu menyuruh si Ulem menanggalkan baju luarnya. Apa boleh buat? Si Ulem terpaksa menurut. Hai, mengapa tak lekas-lekas mim buka seru Nona baju merah ketika mi lihat si Ulem perlahan-lahan menanggalkan baju luarnya? Kalau tak percaya, geledahlah. Masakan baju dalam harusku buka semua teriak si Ulem marah. Benar, si Nona tertawa mengikik, harus buka semua baru aku mau percaya kalau kau tak menyembunyikan peta itu. Seorang lelaki boleh dibunuh tetapi jangan dihina. Aku seorang pria, masakan disuruh buka baju di hadapan seorang gadis teriak si Ulem. Sambil nimainkan kebutnya, si Nona baju merah tertawa, jika kau enggan, terpaksa aku harus bertindak sendiri, ia maju dua langkah, tangan kiri mencengkerah M. bahu si Ulem. Si Ulem menghindar ke samping. Dengan gerak yaobak kinleng, ia mi mukul dada si Nona. Sayang Sam sumuaiku sudah tak berada di sini. Kalau ada, ia tentu menolongmu. Serusi Nona seraya menggeliat ke samping dan secepat kilat menyambar si kulengan Si Ulem sebelah kanan. Seketika Si Ulem merasakan tenaganya lumpuh. Sambil mengunjukkan kebut hutim di muka Si Ulem, Nona itu berkata, jika kau tetap tak mau menyerahkan peta, terpaksa akanku sapu mukamu sampai wancur. Lihat saja, apakah sumuaiku nanti masih suka padamu atau tidak. Mati pun bukan soal, apalagi hanya rusak muka sahut Si Ulem. Kau keras kepala benar, si Nona tertawa tetapi aku tak percaya kau mi impunyai tulang besi. Mari kita coba siapa yang lebih tahan. Tiba-tiba terdengar suitan nyaring dan bagaikan bintang mi luncur turun, sesosok tubuh muncul di hadapan kedua orang. Nona baju merah dan Si Ulem terkejut melihat kegesitan orang itu. Ah, ternyata si Tabib sakti gan lengpo. Kembalikan peta telaga darah teriak si Tabib seraya gunakan jurus Taisan Yating, gunung Taisan menindih kepala, menghantam kepala si Nona baju merah dengan tongkatnya. Si Nona menangkis dengan hutinnya, Hai, tua bangka, mengapa kau bertingkah seperti orang gila? Walaupun gila tetapi kepandaian Tabib itu masih sakti mi liat si Nona menyongsong kebut, cepat ia geliatkan tongkatnya ke bawah untuk menyapu kaki. Si Nona baju merah terkejut melihat kelihayan orang gila itu. Cepat ia dorong Si Ulem mundur dan ia sendiri loncat ke belakang. Walaupun berkepandaian tinggi, tetapi Nona itu kurang pengalaman. Menghadapi serangan si Tabib yang begitu dasyat, ia gugup. Benar ia dapat menghindar tetapi ia pun lepaskan cekalannya pada lengan Si Ulaem. Si Tabib makin kalap. Dengan jurusan Cui Tui C.O., menurut arus mendorong perahu, ia tusukkan ujung tongkatnya. Jurus itu sebenarnya jurus biasa. Tetapi dalam tangan si Tabib, telah berubah menjadi jurus yang berbahaya sekali. Kini si Nona tak mau mundur lagi. Tusukan tongkat dihindari dengan sebuah geliatan tubuh kemudian ia menyerang dengan menemparkan kebutannya. Gan Lengpo masih ingat akan keterangan B.E. Hang Eswat bahwa yang mencuri peta telaga darah itu seorang Nona baju merah. Maka begitu Mi lihat Nona itu merah bajunya, segera ia serang mati-matian. Tetapi ternyata Nona baju merah itu lihai sekali. Serangan kebutnya, Mi maksa ia harus mundur tiga langkah. Kini Gan Lengpo makin yakin bahwa Nona baju merah yang dihadapannya itulah yang mencuri peta telaga darah. Kembalikan petaku teriaknya seraya menyerang dengan jurus Besan Chu Hei, menghancurkan gunung Mi balikan laut. Demikian keduanya bertempur seru dengan jurus yang berbahaya dan dasyat. Melihat itu timbulah pikiran Si Ulaem untuk lolos. Cepat ia menyelinap pergi dari situ. Sin Onna baju merah tahu perbuatan Si Ulaem. Tetapi karena dilibat oleh hujan serangan Si Tabib, terpaksa ia tak dapat mencegah. Kini kemarahannya ditumpahkan kepada Si Tabib Aidan. Serangan kebutannya dirubah sedemikian rupa. Setiap gerak kebutan tamparan merupakan jurus-jurus maut. Disaluri tenaga Delaem, untayan rembut hutim itu berubah keras seperti kawat tajam. Kepandayan Gan Lengpo bukan olah-olah saktinya. Walaupun kepandayan Nona itu hebat, tetapi dalam waktu singkat, sukar untuk Mi menangkan pertempuran. Sedang Si Ulaem yang meloloskan diri, lari sekuat kakinya mampu Mi bawanya. Ia tidak mau menganggap dirinya sudah lolos sebelum benar-benar dirinya sudah amin. Ketika mentari pagi mengintip di puncak gunung, barulah Si Ulaem merasakan kedua kakinya lemas lunglai. Ia beristirahat di balik sebuah batu di tepi jalan. Entah berapa lama ia tertidur, ketika bangun ternyata sudah tengah hari. Kini perutnya mulai merintih-erintih minta isi. Baru ia hendak berbangkit mencari makanan, tiba-tiba ia mendengar suara orang berkata perlahan, ku dengar Tiki Cugan Lengpo pandai sekali dalam ilmu membuat obat-obatan. Jika kali ini kita datang bertemu dengannya, pasti kita akan mendapat beberapa obat yang berharga. Terdengar lengking suara mirip anak, menyahut, suhu telah memperingatkan kita bahwa Gan Loh Ciam Pua seorang. Yang aneh wataknya. Tak usah kita meminta apa-apa padanya agar jangan dipandang remholehnya. Ah, sute hanya tahu satu tak tahu lainnya. Suhu hanya kenal pada Gan Loh Ciam Pua tetapi tidak pernah berhubungan. Surat suhu yang kita bawa untuk Gan Loh Ciam Pua ini tentulah penting sekali izinya. Siapa tahu, karena girang Gan Loh Ciam Pua suka memberi hadiah beberapa maca empil kepada kita sahut yang berkata Pertama tadi. Kembali orang yang bernada seperti bocah tertawa, mudah-mudahan begitulah. Mari kita lanjutkan perjalanan lagi. Ketika Siulah Em mengintip dari celah karang, dilihat yang bercakap-cakap itu dua orang anak muda yang mengenakan jubah seperti Amah Em dan Mi Manggul Pedang. Mereka menuju ke barat. Bermula Siulah Em hendak Mi manggil mereka dan Mi memberi tahukan tentang keadaan yang diderita oleh si Tabib, tetapi akhirnya ia ambil putusan lebih baik lekas-lekas menolong semua lainnya. Ia tak kenal dengan kedua orang itu, siapa tahu jangan-jangan bisa salah paham dan menimbulkan kesulitan. Baru kaki diayun, tiba-tiba seorang tua berjubah warna kelabu dan seorang lelaki berumur tiga puluhan tahun berlari-larian mendatangi. Dari pakaian dan romen muka mereka jelas kalau mereka agak letih karena habis menempuh perjalanan jauh. Mereka berhenti di muka Siulah Em dan setelah Mi mandang pemuda itu, beberapa jenak, si orang tua Mi beri salah Em. Tolong tanya, apakah Anda Mi lihat dua orang berpakaian Amah Em lalu di sini tegurnya? Siulah Em mendapat kesan bahwa kedua orang itu tentu sedang mengejar kedua Amah Em tadi. Tak tahu bagaimana harus menjawab. Tiba-tiba lelaki setengah tua mencabut senjatanya sepasang poan koan songpit, sepasang tangkai pena, dan menuding pada Siulah Em. Apa kau tuli? Mengapa ditanya diam saja? Siulah Em kerutkan keningnya. Ia tak kenal siapa kedua orang itu. Sebaiknya ia bersikap menghindari diri saja. Selintas teringatlah ia akan pemuda gagu pembantu dari gan lengpo. Ah, sebaiknya ia pura-pura menjadi seorang gagu saja. Dengan tingkah laku seperti orang gagu, Siulah Em menguak-nguak teruskan berjalan pergi. Seorang pemuda cakap yang gagah, mengapa gagu si orang tua kerutkan dahi? Dia tentu hanya berpura-pura gagu saja. Biarlah ku tampar mukanya, tentu dia bisa bicara seru lelaki setengah tua seraya hendak menempar. Tapi dicegah oleh si orang tua. Jangan, kalau berpura-pura masakan aku tak tahu. Ah, jangan buang waktu percuma kata si orang tua yang merasa dirinya lebih berpengalaman. Rupanya lelaki yang muda itu takut kepadanya. Tetapi aku tak percaya kalau dia gagu. Dari gerak-geriknya dia bahkan seorang yang mengerti ilmu silat, lelaki setengah tua itu masih menggerut tuh. Benar, dia memang mengerti ilmu silat. Tetapi masakan tak ada orang persilatan yang gagu. Sudahlah, pengalamanku yang berpuluh tahun di dunia persilatan ini tentu takkan salah lihat sahut si orang tua. Lelaki setengah tua menyelinap senjatanya ke punggung lagi tetapi tetap mi mandang gerak-gerik siulem yang berjalan dengan tenang. Akhirnya dapatlah siulem lolos dari gengguan kedua orang tak dikenal itu. Setelah beberapa waktu berlari, ia beristirahat lagi. Tubuhnya benar-benar lemas karena perut kosong. Tiba-tiba di udara berterbangan beberapa ekor burung darah. Timbul seketika akal siulem untuk mendapatkan makanan. Ia mimungut sebutir keriki lalu dilontarkan ke atas. Seekor burung merpati terkenal lontarannya dan jatuh. Kemudian siulem membuat api unggung dari ranting-ranting kering. Tiba-tiba ia teringat bahwa orang persilatan sering menggunakan burung merpati untuk menyampaikan berita. Segera burung itu diperiksa, ah, ternyata benar. Ia menemukan sebuah tabung kecil berisi surat di bawah sayap kiri burung itu. Surat berbunyi. Tianhang Toheng. Maaf, karena ada urusan penting. Aku tak dapat datang mi menuhi janji. Tujuh hari lagi, aku pasti datang. Surat itu tak bertanda tangan tetapi dibubungi cap sebuah gambar tai kekto. Siulem mendengar juga siapa paderi Tianhang itu. Dia seorang paderi yang menjadi tokoh pertama dari Sutai Beng Kiam, empat jago pedang termasyur. Karena sering mi lakukan perbuatan utama, paderi itu dianggap sebagai pemimpin golongan putih dari tujuh provinsi Keng Laem. Siul Laem tertegun. Diaem-diaem ia menyesal telah mengganggu merpati itu. Pengirim surat tentu juga seorang golongan putih. Dan serentak dengan itu teringatlah ia akan orang tua dan lelaki setengah tua serta kedua orang yang terdahulu dijumpainya tadi. Gerak-gerak kedua orang rombongan itu bukan sewajarnya, kemungkinan kedatangan mereka tentulah mempunyai hubungan dengan peta telaga darah. Ia terkejut ketika api hampir pada M. Buru-buru ia hendak berbangkit, tiba-tiba pergelangan tangannya dicengkeram oleh sebuah tangan keras. Lekas berikan surat itu kepadaku. Berani melawan, urat-urat muku hancurkan terdengar suara ancamen bengis. Dan serentak punggung Siul Laem dicengkeram. Dalam keadaan seperti itu terpaksa Siul Laem menurut. Tetapi ketika ia mengangkat tangan, baunya kesemutan dan bingsanlah ia. Entah berapa lamanya, ketika sadari ia dapatkan dirinya berada dalam sebuah kereta. Kaki dan tangannya diikat kencang. Siul Laem geraem. Dikerahkan tenaga dalam untuk memutus tali pengikat. Tiba-tiba terdengar suara berbisik, harap kenal gelagat sobat. Jika coba-coba berontak, jangan menyesal kalau aku terpaksa memutus lenganmu. Ternyata dalam kereta itu terdapat seseorang yang menjaganya. Siul Laem hanya dapat menghela nafas. Dan karena kedua matanya ditutup dengan kain hitam, ia tak tahu saat itu malam atau siang. Sahabat, aku tak kenal dan mim punya dendam permusuhan apa-apa kepadamu. Mengapa kau menyiksa aku begini serunya? Orang itu tertawa, tanyakan saja nanti pada pemimpin kita. Sekarang lebih baik kau jangan banyak bicara jawab penjaga itu. Siul Laem teringat akan perutnya yang lapar. Memang kalau lapar tentu tak punya tenaga bertempur. Lebih baik ia bersikap bersahabat dan minta disediakan makanan. Baru ia hendak mim buka mulut tiba-tiba terdengar suara parau dari sebelah luar. Hai, budak itu sudah bangun. Penjaga dalam kereta mengiakan. Awas, budak itu ganas rupanya. Hati-hati jangan sampai dia lolos. Kita yang celaka nanti, seru suara parau itu pula. Mendengar itu Siul Laem terpaksa batalkan kata-katanya. Kira-kira sejam kemudian, kereta itu tiba-tiba berhenti. Dan Siul Laem merasakan dirinya digotong keluar. Ternyata dia diangkut ke tepi sebuah sungai. Di situ telah disiapkan sebuah perahu. Karena kelaparan dan letih sekali Siul Laem pingsan lagi. Ketika mim buka mata, ia berada dalam sebuah ruangan besar yang terang-benderang penerangannya. Ruangan itu penuh dengan orang yang duduk diatur dalam dua jajaran. Tak kurang dari dua puluhan orang jumlahnya. Di tengah-tengah duduk seorang tua memakai pakaian warna biru. Umurnya lebih kurang lima puluh tahun. Hidung betet, metu juling. Tubuhnya kokoh kekar di lingkari dua untai jenggot yang menjulur sempai ke dada. Seorang lelaki yang gagah perkasa. Di sebelah kirinya, duduk seorang lelaki bertubuh pendek. Sepasang matanya bersinar tajam. Sedang di sebelah kanan duduk seorang tua bertubuh kurus. Rambut dan jenggotnya sudah putih semua. Lelaki gagah itu mim megang surat yang ditemukan Siul Laem dari sayap merpati. Begitu melihat Siul Laem ia segera mim beri salam dan berseru dengan tertawa, Maaf, karena tak tahu maka sampai berlaku kurang sopan terhadap saudara. Walaupun ucapan ramah tetapi nadanya tetap seram. Saat itu Siul Laem sudah tidak diikat dan tak ditutupi matanya. Melihat sambutan orang yang ramah, ia pun tersipu-sipu mim balos hormat. Rasanya dunia persilatan Kang Laem tidak pernah melihat kehadiran saudara. Saudara tentu berasal dari jauh, kata lelaki si hidung betet. Benar, memang aku datang dari kangpak dan kebetulan pesiar ke gunung Kiyo Kiyong San. Tetapi entah apakah kesalahanku sehingga cuongi nawanku kesini? Ah, memang sudah jamaka dalam dunia persilatan sering terjadi kesalahan paham. Memang karena salah paham maka anak buahku sampai mim bawa saudara kemari. Dan karena kita sudah saling kenal, maka sukalah saudara mim beri petunjuk tentang kedua buah hal. Setelah itu tentu akan kami antar saudara pulang serta menghukum anak buahku yang bersalah itu. Diaem-diaem Siulaem Menima NG. Lelaki hidung betet ini tentulah pemimpin dari lambongan orang yang berada di situ. Timbul keinginannya untuk mim ngetahui siapa orang itu. Dengan hormat ya miah nanyakan nama dan gelaran si hidung betet. Sambil mengurut-urut jenggot, si hidung betet tertawa, Ah, aku seorang yang tak ternama-namaku Wan Kiyo Gui. Siulaem terkesiap. Ia pernah mendengar juga tentang Wan Kiyo Gui bergelar siauhin es ineng atau elang sakti berwajah ketawa, sebagai pemimpin golongan hitam dari tujuh provinsi Kanglaem. Dialah pemimpin dunia Lokling, bangsa penyamun, di Kanglaem. Kedudukannya berlawanan dengan Tianhang Totiang yang satu pemimpin golongan putih, yang satu pemimpin golongan hitam. Elang sakti tertawa Wan Kiyo Gui balas menanyakan nama Siulaem. Dan Siulaem pun mim beritahukan namanya. Ah, apakah saudara Pui kenal pada Tianhang Totiang tanya Wan Kiyo Gui? Tianhang Totiang sahut Siulaem tenang-tenang, setiap orang persilatan tentu mengenalnya. Begitu juga aku. Hanya sayang aku tak pernah bertemu dengan paderi itu. Wan Kiyo Gui tertawa, Oh, kiranya saudara hanya kenal namanya saja. Kalau begitu, sampai di sini tiba-tiba wajah si hidung betet itu berubah seram lagi. Di acungkan surat yang dicekalnya lalu berseru dingin. Dari manakah saudara mendapatkan surat ini? Saat itu Siulaem merasa dirinya disorot oleh berpuluh-puluh pasang mata. Diam-diam ia mengeluh. Dan berada dalam sarang harimau. Sekali kurang hati-hati bicara, tentu akan tertimpa bencana maut. Surat itu ku dapatkan secara tak sengaja, akhirnya ia menjawab. Beberapa tertawa mengejek berhamburan dari kedua jajaran tempat duduk yang penuh orang itu. Siulaem menyurut dua langkah ke belakang, serunya, siapa pengirim surat itu, aku pun tak tahu. Kalau begitu saudara juga tak tahu akan rapat besar yang hendak diselenggarakan pada ritian hang seruan Kiyo Gui pula. Siulaem mengiakan. Walaupun keterangan saudara menyangsikan, tetapi aku pun terpaksa mempercayai mu, kata Wan Kiyo Gui seraya tertawa keras. Aku telah mengatakan sebenar-benarnya. Kalau saudara tak percaya, terserah saja, kata Siulaem. Wan Kiyo Gui tenang-tenang saja mi masukkan surat itu ke dalam bajunya. Dan kini ia mengeluarkan sebuah botol kecil dari batu Kumala putih. Siulaem hampir menjerit melihat botol Kumala itu. Cepat ia merogoh bajunya, ah, kosong. Siulaem pucat seketika. Sambil dimainkan sepasang botol Kumala, Wan Kiyo Gui tertawa, saudara mengatakan tak pernah campur dengan orang persilatan. Tetapi kedua botol ini berisi obat yang jarang terdapat di dunia persilatan. Dari manakah saudara memperolehnya? Dari gelisah kini Siulaem menjadi gusar. Serunya, obat itu kuperoleh dari pemberian gan lociampu di gunung Kiyo Kiyongsan. Apakah hubungannya? Wan Kiyo Gui tertawa gelak-gelak. Sejenak ia tukar isyarat metu dengan orang tua kurus yang duduk di sebelah kanannya. Katanya lagi kepada Siulaem, obat Kiyo Chuan S. Yok Beng Sengkisan dan Kuntok Tin S. Intan ini, obat dewa yang sukar didapat. Kalau Tiki Cugan lengpo sampai mau memberikan padamu, tentulah mimpunyai hubungan baik sekali dengan saudara. Siulaem terkesiap, sahutnya, memang aku punya hubungan baik dengan kalian. Siulaem buang semua rasa takut. Ia duga benggolan golongan hitam itu tentu marah. Di luar dugaan Wan Kui Gui malah tertawa girang. Oho, kalau begitu kau tahu tempat tinggalnya. Ya, ah, sudah lama aku ingin bertemu dengan tabit itu. Sayang tak tahu tempatnya. Kini saudara tentu tak keberatan mim bawa aku ke sana, bukan? Siulaem terkesiap dan tak dapat berkata sampai beberapa saat. Jika kau mim buat aku kecewa, terpaksa aku pun akan mengecewakanmu, Wan Kui Gui seraya lemparkan botol kemalami lambung tinggi ke atas. Kemudian botol itu disambutinya. Ia memberi peringatan pada Siulaem bahwa setiap saat obat itu dapat dihancurkan. Bukan karena tak mau tetapi dan lociampu itu sekarang tak tinggal di sana, seru Siulaem. Wan Kui Gui mendengus dan lemparkan botol makin tinggi lalu disusul lagi dengan botol yang kedua. Tering, botol itu berbenturan perlahan. Tak apalah. Asal kau mau mim bawa aku ke sana, puaslah hatiku, kata Wan Kui Gui. Tiba-tiba Siulaem loncat menerjang benggolan itu untuk merebut botol obatnya. Wan Kui Gui masih tertawa milantang. Ia hanya guatkan tangan kanan perlahan-lahan dan Siulaem sudah terhuyung-huyung mundur tiga langkah. Pemuda itu putus asa. Tak mungkin ia dapat melawan benggolan sakti itu. Dalam putus asa, Siulaem hendak milarikan diri. Tetapi ah, si orang tua yang duduk di samping Wan Kui Gui sudah melesat menghadang di ambang pintu. Siulaem tertegun. Orang tua itu menghampirinya perlahan-lahan. Semua hadirin di situ mi mandang Siulaem. Siulaem pun bersiap esiap. Tetapi tiba-tiba, sebelum ia sempat berbuat sesuatu sebuah jari kurus telah menutup dadanya. Cepat dan tepat sekali jari itu bergerak. Seketika Siulaem rubuh lemas, tenaganya lumpuh. Aku miminta secara baik, namun kalau kau tak kenal gelagat, terpaksaku persakiti, Wan Kui Gui tertawa. Marah, malu, penasaran dan putus asa berkecamuk dalam hati Siulaem. Benggolan golongan hitam tersebut sepuluh kali lebih sakti darinya. Tak bakal ia mampu lolos. Jika kau mau mengantarkan aku ke tempat Gan Lengpo, bukan saja kedua botol itu ku kembalikan padamu, pun akan kuantarkan kau pulang. Kelak apabila kau mimerlukan bantuan, kami bersedia untuk mim bantumu. Ah, kau seorang cerdik, mengapa tak mau berpikir panjang? Siulaem mandang kepala benggolan itu dengan tajam. Ia tak dapat berkutik tetapi mulutnya bergerak seakan hendak bicara. Sebagai seorang berpengalaman, cepat Wan Kui Gui berbangkit dan mengangkat bangun Siulaem. Ditepuknya punggung pemuda itu tiga kali, kalau tadi saudara menerima, tentu tak sampai begini. Kemudian ia perintah supaya mempersiapkan perjamuan itu, walaupun Wan Kui Gui berlaku remah, pikirnya Siulaem tetap melayang jauh kepada sumuainya. Betapa ia ingin lekas-lekas mim bawa obat itu untuk mim bebaskan darah itu. Selesai perjalanan, Wan Kui Gui segera mengajak Siulaem berangkat. Dia membawa pengiring delapan orang bersenjata lengkap. Mereka naik kuda. Cepat sekali mereka tiba di tepi sungai. Lima buah perahu telah disiapkan, tiap perahu dinaiki dua orang. Wan Kui Gui dan Siulaem naik dalam sebuah perahu. Aku hanya bersedia mengantarkan ke tempat Ganlociampuwe. Soal dia di rumah atau tidak dan mau menerima kedatanganmu atau tidak, bukan tanggung jawabku, kata Siulaem. Tentu, jawab Wan Kui Gui. Masih ada sebuah hal lagi yang hendak ku tanyakan padamu. Silahkan. Rupanya kau belum pernah berkelana di dunia persilatan. Apa maksudmu mengembara kali ini? Apakah hanya semata metu hendak minta obat kepada Ganlingpo? Benar, memang hanya itu. Wan Kui Gui tertawa. Serunya beberapa jenak kemudian, walaupun ku dengar pil Kiu Chauan Siokabeng sengkisan dan bitok tik siutan itu obat mujijat, tetapi selama ini belum pernah kulihatnya. Benarkah tujuanmu hanya untuk meminta obat itu? Siulaem mengatakan bahwa obat itu hanya untuk persediaan saja. Dalam pada bertanya jawab itu, perahu pun tiba di seberang tepi. Kembali mereka melanjutkan perjalanan dengan kuda. Pada hari kedua menjelang petang, mereka tiba di kaki gunung Kiu Kiyong San. Menghadapi pendakian yang sukar, terpaksa mereka berjalan kaki. Kuda disuruh jaga salah seorang pengiring Wan Kiu Gui. Siulaem tetap dijaga ketat oleh delapan buah Wan Kiu Gui. Masih berapa jauhnya tempat tinggal Ganlociampo'e itu tanya Wan Kiu Gui. Siulaem mengeluh, kabut mula ini bungkus gunung sukar untuk mengena el jalan. Belum habis ia berkata tiba-tiba Wan Kiu Gui mendengus dan loncat ke semak belukari yang tumbuh di sebelah kiri. Dia berhenti di muka sebuah semak, lelaki tua bertubuh kurus segera maju menghampiri semak itu. Ternyata di dalam semak itu terbaring dua orang lelaki. Matanya tertutup kaki tangannya menjulur. Entah hidup atau mati. Selain Ganlociampo', siapakah yang tinggal di daerah sini lagi tanya Wan Kiu Gui. Aku kurang jelas, sahut Siulaem. Wan Kiu Gui tertawa seram lalu pengiringnya Mi meriksa keadaan kedua korban itu. Siulaem terbeliak kaget ketika mengetahui kedua korban itu bukan lain ialah orang tua berjubah kelabu dan lelaki setengah tua yang dijumpainya ke Medan. Sudah mati, kata pengiringan Wan Kiu Gui. Dengan tetap mengulum tawa, Wan Kiu Gui perintah anak buahnya mengubur kedua mayat itu. Dua anak buah Wan Kiu Gui segera mengangkut mayat itu ke dalam hutan. Ucap Wan Kiu Gui kepada Siulaem, Pernahkah kau bertemu dengan kedua anak buahku yang mati itu? Siulaem tahu bahwa berhadapan dengan kepala golongan hitam yang cerdik dan licin itu tak guna ia berbohong. Maka diceritrakannya pertemuan dengan kedua korban beberapa hari yang lalu. Menilik kau juga seorang persilatan, tentulah dapat menduga bagaimana kera kematian mereka. Seruan Kiu Gui pula. Menurut penilikanku, kedua anak buah tuan binasa karena tutukan cilang ciu huat. Wan Kiu Gui tertawa, benar, memang mereka mati karena tangan ganas itu. Menurut pendapatku, mereka belum lama meninggalnya, tukas si orang pendek. Setelah ditutup tak berkutik mereka ditinggalkan di sini sampai jiwanya melayang. Penutukan itu terjadi dua hari yang lalu, Wan Kiu Gui menembahi keterangannya, di dunia persilatan orang yang berani menentang aku tak ada keduanya kecuali si hidung kerbau Tian Hang itu. Tetapi kedua orang tadi jelas bukan mati karena tangan paderi itu. Entah siapa lagi yang mempunyai ilmu tutukan sedemikian saktinya itu. Semua telah terjadi, tak perlu Hupacu meresahkan, kata si pendek. Lalu ia berkata kepada Siula M, apakah aku perlu yang mie MPLopori di muka? Tak usah sahut Wan Kiu Gui, tutukan itu luar biasa sekali. Sekalipun kita keburu datang sebelum mereka mati, pun rasanya sukar menyembuhkan. Siula M terkejut dalam hati. Siapa lagi yang memiliki ilmu tutukan luar biasa kalau bukan si darah merah? Sekonyong-konyong orang kurus milesat ke dekat Siula M seraya menegur, siapa lagi yang tinggal di daerah ini kecuali Gan Lengpo. Ia menutup kata-katanya dengan sebuah gerak menyambar si kulengan Siula M. Siula M menggelincir tiga langkah ke samping untuk menghindari cengkeramen orang. Si kurus deliki metu dan dengan sebuah gerakan yang luar biasa cepatnya, ia lanjutkan lagi serangan kedua. Karena tak sempat menghindar, terpaksa Siula M menangkis dengan jurus Sing Hang yang jauh, menyongsong angin Mi motong rumput. Pak tua kurus itu tertawa dingin. Menarik tangan kanannya, ia gunakan tangan kiri untuk menyambar si kulengan kanan Siula M. Krek! Siula M tak dapat berkutik lagi tenaganya serasa lenyap. Tiba-tiba terdengar suara bentakan keras, Tok Saem Goan, lepaskanlah! Ketika pak tua itu berpaling ternyata yang Mi bentak itu si elang sakti tertawa Wan Kyo Gui, orang Siuan itu menatapnya dengan sorot kemarahan. Pak tua yang dipanggil Tok Saem Goan itu tergetar nyalinya. Buru-buru ia lepaskan cengkeramannya dan mundur selangkah. Kemarilah saudara Pui, Wan Kyo Gui Mi manggil Siula M menyadari gelagatnya makin Mi buruk. Anak buah Wan Kyo Gui sudah menaruh kecurigaan kepadanya. Setiap waktu mereka dapat Mi bunuhnya. Walaupun belum tentu Wan Kyo Gui itu sungguh hendak Mi lindunginya, tetapi untuk sementara itu dia masih Mi butuhkan bantuannya. Tentu takkan turun tangan. Siula M segera menghampiri. Dilihatnya jago golongan hitam yang selalu menyungging tawa itu agak Mi murah M durja. Sambil menepuk bahu Siula M, Wan Kyo Gui menerangkan, kedua orang yang mati itu adalah saudara Angkat Tok Saem Goan. Sudah tentu dia marah kepadamu. Harap jangan gelisah. Keterangan itu Mi buat Siula M makin prihatin. Setiap saat jiwanya terancam maut. Satu-satunya jalan untuk menghadapi mereka, ialah harus bersikap setengah mungkin. Tetapi sikap itu ditafsirkan lain oleh Wan Kyo Gui. Pemimpin golongan hitam itu makin curiga. Tetapi karena khawatir ditertawakan bernyali kecil, ia pun tak mau mendesak pada pemuda itu. Tak lama mereka pun tiba di mulut sebuah lembah. Dua batang pohon syong tua, tumbuh di tengah jalan. Tiba-tiba terdengar Wan Kyo Gui mendengus dan berhenti. Matanya berkeliaran Mi meriksa pohon syong itu. Siulam pun mengikut iarah yang dipandang jago itu. Hai, bukan kepalang terkejutnya. Di atas dahan pohon syong itu masing-masing bergelantungan dua sosok tubuh orang. Saat itu sudah malah em. Suasana makin serah em. Bahkan seorang benggolan seperti Wan Kyo Gui pun dia em-dia em mengucurkan keringat dingin. Namun sebagai datuk golongan hitam, tak mudah ia mengutarakan kegentaran hatinya. Tiba-tiba ia tertawa dingin, kedua ama em yang gantung diri itu rupanya anak murid Tian Hang Totiang. Hahaha, golongan putih dan hitam daerah Kang Lam kali ini telah dijatuhkan orang di gunung Kyo Kiong San. Wan Kyo Gui girang karena ternyata anak murid paderi Tian Hang pun diganas orang. Siulam memperhatikan kedua korban itu. Ah, benarlah. Memang mereka ialah kedua. Ama em yang pernah dijumpainya ketika turun dari Kyo Kiong San beberapa hari yang lalu. Tiba-tiba Wan Kyo Gui hentikan tertawanya. Aku dengar gan lengko itu disanjung orang persilatan sebagai seorang tabib sakti. Siapa tahu ternyata dia seorang manusia berhati ganas, ia berhenti sejenak, lalu berkata pula, masih berapa jauh lagi dari tempat teingganya? Jika bertemu dengannya, ingin aku meminta pelajaran barang beberapa jurus. Dengan ucapan itu seolah-olah Siulam sudah digolongkan sebagai orang dari gan lengpo. Siulam menerangkan bahwa tempat tinggal gan lengpo masih kira-kira 10 li lagi. Kembali Wan Kyo Gui melentangkan tertawanya yang sukar diraba. Artinya itu, bagus, bagus, harap saudara percepat waktunya. Aku hendak mohon bertanya sebuah hal kepada Tuan, entah Tuan mau meluluskan atau tidak tiba-tiba Siulam berseru.